Intro Pengakuan mengejutkan Nikita Mirzani dikaitkan dengan FS Ferdi Sambol membuat geger publik Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pengakuan mengejutkan Nikita Mirzani ada kaitannya dengan Ferdi Sambol membuat geger publik Usut punya usut kasus kematian Brigadir J atau Brigadir Nofrian Sayosua Huta Barat Kini malah menyangkut pautkan nama salah satu selebritis kontroversial Nikita Mirzani yang dikabarkan dekat dengan Irjen Ferdi Sambol Nikita Mirzani mengatakan bahwa Ferdi Sambol selalu menjadi backingan dia selama ini Dia backingin gue terus, gak ada yang lain Beredar informasi mengatakan bahwa Ferdi Sambol menjadi sosok yang selalu melindungi Nikita Mirzani Karena hal itulah membuat Nikita Mirzani percaya diri Dalam menghadapi segala konsekuensi hukum mengenai perilaku kontroversialnya Namun benarkah hal itu? Warganet menyampaikan keterkaitan Nikita Mirzani dengan Ferdi Sambol Dengan menyebutkan bahwa polisi dan ponres dari serang berani menjemput paksa Nikita Mirzani Karena Irjen Ferdi Sambol saat itu sudah tidak lagi menjadi kadif propam Hal itu akhirnya membuat isu jika Ferdi Sambol sosok yang selama ini melindungi Nikita Mirzani telah dinonaktifkan dari jabatannya Oleh karenanya polisi berani untuk menangkap Nikita Mirzani Dengan mencuatnya isu tersebut di kalangan publik membuat Nikita Mirzani angkat bicara Dia membanta bahwa selama ini telah dilindungi atau backing oleh Ferdi Sambol Seleb kontroversial yang akrab di Sapa Nyai ini Bahkan mengaku tidak mengenali sosok dari Ferdi Sambol Dibilang backingan gue Ferdi Sambol FS lah kenal juga nggak ketemu Juga nggak pernah kata Nikita Mirzani Nikita Mirzani menuturkan Bukan Ferdi Sambol yang melaporkan polisi serang banten ke propam Mabes Polri Karena memang sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku Tidak ada kaitannya dengan Ferdi Sambol Mengingat tugas propam Polri secara umum Yakni membina dan memperjuangkan fungsi pertanggungjawaban profesi Serta pengamanan internal Termasuk menegakkan kedisiplinan dan juga keterlibatan di lingkungan Polri Selain itu propam Polri juga melayani pengaduan masyarakat Jika terjadi penyimpangan perilaku anggota Polri atau PNS Polri Kalau waktu gue mengadukan kasus gue polisi serang ke propam Emang harus ke propam Karena polisi untuk dilaporin emang ke propam Dan gue sebagai warga negara Indonesia Yang tidak dapat keadilan ya gue minta keadilan kemana Ya ke propam Ungkap Nikita Mirzani Nikita Mirzani menyebutkan bahwa sosok FS yang selalu membacking dirinya bukanlah Ferdi Sambol Melainkan Fitri Salhuteru yang memang sosok sahabat dia sejak lama FS itu Fitri Salhuteru yang backing gue sampai dia menutup matanya Dia backing gue terus Enggak ada backing-backing lainnya Enggak ada selain Fitri Salhuteru Backingan gue satu lagi Jin Iprit yang suka mengkal di bawah Jumbatan Tomang Udahlah udah pis ucapnya Diketahui sebelumnya Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik Serta pelanggaran Undang-Undang ITE Yang dilaporkan oleh Dito Mahendra Kemapolresta Serangkota pada Juni 2022 lalu Namun Nikita Mirzani kini telah dibebaskan oleh pihak kepolisian dengan status wajib lapor Nikita Mirzani mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kadif Propam Mabes Polri Karena Propam Mabes Polri sudah menerima laporannya yang dilayangkan pada 22 Juni 2022 Serta membantu menindak tegas tindakan polisi yang menjemput paksa dirinya pada bulan Juni 2022 lalu Selain melaporkan adanya dugaan ketidakprofesionalan serta kriminalitas dari petugas polisi serang Nikita Mirzani juga meminta keadilan dan perlindungan hukum Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kadif Propam Kepada siapapun yang telah membantu sampai malam hari ini Nikita Mirzani mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ucap Nikita Mirzani di Mahpolresta Serkot Kuasa hukum Nikita Mirzani yakni Fahmi Bahdim Mengaku kliennya sudah menerima surat dari Div Propam Mabes Polri Yang menyatakan adanya pelanggaran etika dalam penanganan kasus yang terjadi terhadap Nikita Mirzani Nikita mendapat surat dari Propam yang pada intinya Menyatakan bahwa terkait dengan laporan Nikita Mirzani di Propam Bareskrim Ditemukan cukup bukti melanggar peraturan kepolisian Oleh karena itu Nikita minta pertama perkara ini harus dihentikan Kata Fahmi Pihak kepolisian memastikan proses hukum kepada artis Nikita Mirzani Akan terus berjalan secara profesional Transparan dan tidak terganggu dengan keluarnya surat tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!